Sampai jumpa di video selanjutnya. Cuma topik yang mau kita bahas ini, Bi, agak jauh dari Amunawas atau Mr. Bina. Mau tanya soal dendam. Agak berat, kan? Soalnya sekarang kalau kita baca berita, Bi, kita mengikuti informasi, kita akan menemukan banyak sekali kejahatan yang terjadi itu latar belakangnya dendam. Dan ngeri membaca tindakan-tindakan itu, Bi. Karena betul-betul terlihat hati akalnya sudah ditutupi dengan kebencian sampai dendam. Sampai kemudian melakukan kejahatannya itu di luar batas-batas kemanusiaan rasanya. Karena dendam. Serem banget, Bi. Apa sih dendam itu? Kita tahu maksud apa itu dendam. Dendam itu beda dengan marah. Marah itu memang hati bergejolak. Hati tidak menerima. Tapi kalau ketidakpenerimaan itu disertai dengan sikap ingin menjatuhkan sanksi, siksaan kepada objek yang ini, itulah yang dinamai dendam. Kalau diikuti keinginan, membalas. Kalau diikuti keinginan, membalas. Kalau itu lebih mungkin begini, dalam bahasa Al-Quran, dendam itu dinamai intiqam. Beda dengan hikid. Itu hanya di dalam hati. Belum tentu. Hikid itu apa? Benci? Benci. Hanya dalam hati. Belum tentu ada langkah untuk. Belum bermanifestasi menjadi tindakan. Tindakan. Kalau sudah bermanifestasi sebagai tindakan, disitulah dendam. Atau ada dorongan untuk melakukan pembalasan. Tidakam itu lawannya nikmat. Nikmat itu anugerah. Orang yang dendam ingin mengambil anugerah itu dari yang bersangkutan, jangan ada yang dia punya nikmat. Tetapi plus menyiksa. Kalau sekedar ingin, udahlah, jangan ada nikmat sama dia. Tapi tidak ada unsur ingin menyiksa, itu bukan dendam namanya. Jadi semua yang mendendam itu ada dorongan di dalam hatinya untuk menyiksa. Karena menganggap yang bersangkutan telah melakukan sesuatu yang tidak wajar baginya, walaupun sebenarnya apa yang dinilainya tidak wajar itu belum tentu tidak wajar. Ada yang berkata Islam melarang dendam. Ada perbedaan antara siksaan yang dijatuhkan kepada yang bersalah dengan siksaan yang dijatuhkan oleh pendendam. Siksaan yang dijatuhkan kepada yang bersalah akibat kesalahannya itu melalui proses yang adil. Sedangkan siksaan yang dijatuhkan oleh pendendam biasanya perorangan, perkelompok, dan biasanya melebihi keadilan. Nah, Islam membolehkan untuk membalas kejahatan dengan kejahatan. Boleh. Tetapi melalui proses yang adil. Jadi jangan berkata Islam tidak membolehkan pembalasan. Boleh pembalasan, tapi jangan dorongannya dendam. Jadi dorongannya untuk mencapai keadilan. Untuk mencapai keadilan. Jangan berlebih dari apa yang dilakukan oleh yang bersangkutan. Usahakanlah persis sama. Dan itu lewat proses, bukan didorong oleh tingkah personal atau pribadi. Tapi itu lebih baik memaafkan. Jauh lebih baik memaafkan. Karena memang sebenarnya dendam itu tidak menghasilkan apa-apa. Ada yang bilang jadi puas, terpuaskan. Karena melihat, menurut psikolog, kepuasan itu sementara. Sebenarnya kepuasan akan lebih langgeng kalau dimaafkan. Karena begitu selesai melakukan dendam, selesailah persoalan. Tetapi belum tentu itu terobati. Tetapi kalau dimaafkan, itu terobati karena yang bersangkutan merasa bahwa dia telah melakukan sesuatu yang direstui oleh Tuhan. Sehingga hatinya menjadi ini. Itu sebabnya juga dikatakan, kalau Anda mempunyai musuh dengan seseorang, kalau Anda maafkan dia, dia akan beralih menjadi teman Anda. Dia jadi teman. Dengan dendam, kita tidak wajar terpuji. Karena kita mengambil hak kita. Apanya mau dipuji, Anda sudah ambil hak Anda. Tetapi kalau Anda memaafkan, Anda tidak ambil hak Anda, bahkan Anda memberi. Jadi Anda yang terpuji. Tapi berat kan memaafkan? Nah itu berat, tapi ada kiat untuk memaafkan. Kiat untuk memaafkan apa? Kita mari lihat. Sadari dulu bahwa semua orang bisa salah. Anda bisa melakukan kesalahan lebih besar dari kesalahan itu. Yang kedua, sadari bahwa bisa jadi ada faktor di luar kemampuan manusia yang bersalah itu sehingga dia terjerumus dalam kesalahan. Boleh jadi dia gunda, boleh jadi dia lagi jatuh miskin, boleh jadi dia ini sehingga terjadi kesalahan. Yang ketiga, yang lebih penting, bahwa kesalahan yang dilakukan itu bisa dilakukan lebih besar dari itu, tetapi sebenarnya kesalahan itu akibat faktor luar tadi boleh jadi nafsu, boleh jadi setan. Kalau begitu, jangan jatuhkan sangsi kepada orangnya. Jangan membenci orangnya. Tapi bencilah keburukannya. Bisakah itu dipisahkan? Kan keburukan itu dilakukan oleh individu. Sangat bisa. Sangat bisa. Tapi memang memperlukan perjuangan. Bisa jadi ada kesalahan yang tidak disengaja. Bisa jadi, kalau dia sengaja, itu dorongan nafsu. Bukan dorongan kemanusiaan yang murni. Kalau begitu benci nafsu. Jangan benci orangnya. Kita membasmi penyakit, bukan membasmi orang sakit. Nah, ini memang tingkat yang tinggi. Karena itu sebenarnya dendam tidak menyelesaikan masalah. Kalau mau menyelesaikan, itu maafkan dia. Itu sebabnya dalam agama, walaupun dia membenarkan, membalas secara setimpal, tetapi dinyatakannya memberi maaf. atau paling tidak mengambil ganti rugi. Tapi kata Al-Quran, kamu bisa mengambil ganti rugi. Tuntut bayaran dari dia. Tapi lebih baik lagi maafkan dia. Tidak ada gunanya dendam. Menjadikan hati kita. Kita tidak bisa lihat orang itu. Lihat fotonya saja, kita sudah tidak bisa kerja. Ingat. Tolaklah dengan cara yang terbaik, dan itu serta-merta orang yang pernah tadinya menjadi musuh kamu, akan berbalik menjadi seakan-akan teman yang akrab. Paling tidak, kalau dia tidak menjadi teman akrab, dia tidak akan melakukan sesuatu yang buruk lagi terhadapmu. Dendam. Oke, Fiko. Terima kasih. Jangan dendam. Jangan dendam. Kecuali dendam berahi, katanya boleh. Apa itu? Cinta, karena dendam itu sesuatu yang bergelora di dalam hati. Dendam berahi itu, cinta yang bergelora di dalam hati, yang terus tumbuh subur, sebagaikan terbakar cintanya. Oh, tidak apa-apa itu? Ya, terhadap kekasih boleh saja. Terhadap suami boleh, terhadap istri boleh, terhadap teman akrab boleh. Ya itu. Dendam juga dalam bahasa Indonesia itu, dendam berahi namanya. Cinta yang terdalam. Cinta yang terdalam, yang berkobar di dalam hati, tidak pernah padam. Tidak pernah padam. Oke, Fiko. Mohon maaf untuk para jomblo, yang belum menemukan cinta terdalam. Insya Allah. Insya Allah nanti ketemu jodohnya. Asal dicari. Topik yang berikutnya, kita tapi udah sering banget sih ngomongin jodoh. Cuma selalu paling banyak. Keliatannya makin banyak yang susah dapat jodoh. Makin banyak yang pilih-pilih sih. Jangan pilih-pilih kan, Bi? Betul. Benar nggak sih jangan pilih-pilih jodoh? Ya, boleh juga lah pilih-pilih, tapi jangan terlalu milih. Tidak ada manusia yang sempurna. Tuh, dengerin. Tapi itu topik yang berikutnya. Terima kasih ya, Biku. Thank you, teman-teman. Assalamualaikum. Sehat-sehat semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sub indo by broth3rmax